Rekening gendut Oknum Polisi menjadi cerita yang tidak pernah usang dibahas. Beberapa nama perwira tinggi dan juga mantan perwira tinggi sempat mengemuka. Namun yang menarik, nama dari pangkat Bintara juga pernah mengemuka. Perlu diketahui pemirsa, beberapa nama yang disebut berikut sudah memasuki purnawira tugas. Berikut grafis sederhana dalam angka bicara. Salah satu pemilik rekening dengan jumlah yang sangat besar mencapai 8,5 miliar rupiah dan 59 ribu dolar Amerika Serikat lebih adalah Irjen Purnawirawan Matius Salempang. Lulusan terbaik Akpol 1981 ini terakhir menjabat sebagai Wakil Kepala Baris Krim Abes Pori. Selanjutnya adalah Irjen Purnawirawan Silvanus Julian Wenas, mantan Kepala Kors Primo Polisi Republik Indonesia sejak tahun 2002. Menurut informasi, jumlah kekayaan tercatat 6,5 miliar rupiah lebih. Dari rekeningnya sempat diduga mengalir uang sejumlah 10 miliar rupiah lebih kepada orang yang mengaku sebagai Direktur PT Hin Royal Golden Wing 27 Juli dan 9 Agustus 2005 silam. Namun terakhir, dirinya membantah kabar ini. Nama Komjen Budi Gunawan Pemirsa mencuat ketika sempat diajukan sebagai calon tunggal Kapolri kepada Parmen oleh Presiden Joko Widodo. Namun tiga hari kemudian, KPK mengumumkan bahwa Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ketika menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Pori periode 2003-2006. Kekayaannya yang terlapor dalam LHKPN mencapai 4,6 miliar rupiah lebih. Komjen Purnawirawan Susno Juwaji yang dikenal dalam perseteruan Cicak vs Buaya antara KPK dan Kepolisian juga memiliki kekayaan yang cukup besar. Yang ini mencapai 1,5 miliar rupiah lebih. Susno juga dikenal sebagai whistleblower untuk berbagai kasus. Salah satunya adalah kasus dunia perpajakan yang memunculkan nama Gayus Tambunan. Satu nama yang membuat publik terenganga adalah Aiptul Laborasitorus, anggota Kepolisian Resot Raja Ampat Papua yang memiliki kekayaan jauh melebihi pimpinannya yaitu mencapai 1,5 triliun rupiah. Kekayaan ini diduga datang dari aktivitas penimbunan BBM dan penyelundupan kayu yang menyeretnya sebagai tersangka. Polisi menyita seribu ton solar dan 115 peti kemas kayu olahan sebagai barang bukti. Pengadilan tinggi Papua mengganjar dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Satu lagi pemirsa Inspektur Jenderal Polisi yang memiliki kekayaan fantastis adalah Irjen Joko Susilo yang mencapai 232 miliar rupiah. Semuanya disita negara termasuk sejumlah aset bangunan yang dikelola beberapa orang istrinya ketika Joko Susilo terjerat kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM. Joko Susilo juga diganjar hukuman penjara 10 tahun dan denda 500 juta rupiah.